Bahwa kasus ini terkait bentuk tidak hanya penegakan ikut, tetapi di situ mungkin terkait dengan psikologi masa, kemudian rasa keadilan, kemudian di dalamnya ada segi manusia, di dalamnya yang untuk anak-anak kita masa depan. Sehingga kasus ini sangat menogel, perlu penanganan yang kompensif, selalu lagi perlu penanganan kompensif, dan harus profesional dan proposional. Saya mungkin yang percaya bahwa penegakan hukum kita maupun, tetapi di balik penegakan hukum itu lah nanti tugasnya poli yang harus didepankan. Karena satu, menyatu masa depan. Dua, masalah pasional. Tiga masalah manusia dan empat masalah terkait dengan orang-orang kasus kita. Kita lakukan asistensi. Jadi asistensi penanganan kasus yang TKP-nya diberkang berkait dengan pecah gula. Hari ini kita lakukan asistensi dan menyarakan dan posisi kasus kita dalami. Dalam waktu dekat, akan kita ikus. Dalam waktu dekat, kita ikus. Jadi biar tidak terjadi kompius, karena korban itu adalah anak-anak kita semuanya. Jadi harus pelan, step by step. Kita boleh berusaha 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 berkait dengan kemungkinan. Tapi yang lebih utama adalah upaya preemptive dan preventive kepada warga korban maupun korban. Itu yang paling utama. Karena itu adalah pening masa depan. Kita termasuk, kita akan gandeng, MUI, kemudian TIGNAS, kemudian BPAI, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!